SMP juara, di Ancol kalau pernah juara SMA, juara DKI itu berturut-turut tuh ya Terus gue pernah ikut lomba lukis kain di kan DKI, lomba lukis kain 7km tuh gue inget Itu gue juga juara di Senayan tuh Ada satu lagi kelebihan Seniman tuh Pacarnya banyak Asik Gue sebenernya gak ke arah situ Tiga gue tau, karena lu jaman SMA gak pernah begitu loh SMA ya Makanya gue di musliin sama anak-anak terus Lu lagi enak Royce kan Memang gak boleh ada orang males Gue mau lakukan sesuatu yang dianggap orang naik Diketawain, gak masalah Jadi gue punya grup berapapun orang Gak mikirin apa kata orang lah Bapak gue terlalu idealis Ya memang iya Jadi gini, kalau gue punya cita-cita Gue nih tipe orang gue gak mau ngelur Gue mau komplain Itu gue harus ngikutin mereka kan Tapi gue gak nyaman, ya gue keluar Halo, ketemu lagi di channel Dading Timur Channel kreatif yang serba otodidak Nah temen-temen, hari ini Saya membuat video yang sangat berbeda Yang belum pernah ada di channel saya Jadi gak gambar Gak mereview Kiriman temen-temen Tapi hari ini Saya cuma pengen ngobrol dengan salah satu temen baik saya Temen yang sangat berjasa buat saya Karena dia ini yang ngajarin saya nih Pertama kali yang memperkenalkan Software Adobe Premiere Pro ke saya Termasuk yang membuat video saya pertama kali Jadi gini, saya dulu bikin video pertama kali Video Batman Itu gambar Batman temen-temen lihat deh Di video saya yang pertama Itu videonya gelap dan jelek banget Tapi saya sengaja bikin Karena saya pengen mendorong diri saya untuk mulai Jadi waktu itu cuma pakai Samsung Kamera Samsung J Berapa? J2 atau apa gitu Itu cuma saya taruh di atas kaleng Gini Terus saya gambar di bawahnya Lampunya ya lampu ruangan apa adanya Hasilnya Alhamdulillah gelap sekali Jadi susah ditontonnya Nah kemudian berikutnya saya mikir-mikir-mikir Saya ketemu sama salah satu temen Yang sudah sekian puluh tahun gak pernah ketemu nih Nah Temen ini temen dari SMP Sampai SMA Terus bisa 20 tahunan lebih Suatu hari Saya diundang temen main buru tangkis ke Cibugur Tempat kecil saya Dimana saya tadi juga udah gak pernah kesitu Ujuk-ujuk ketemu sama dia gitu Dulu sama SMA gue sebel banget sama dia Males gue main sama dia Karena gini Jalurnya itu udah kayak Kalau jaman Pilpres itu kayak yang satu Dikatain cebong yang satu kampret Nah jadi itu males banget ketemu Tapi entah kenapa Ternyata saya berubah ke tengah Dia juga berubah ke tengah Begitu nongkrong gacok Nah dari situ Akhirnya kita gabung Dan saya Sama dia Sama anaknya Itu Sekarang udah jadi seperti saudara lah Jadi Namanya Orangnya adalah Yunus Sunardi Dan ini juga Antik nih Kenapa Dia ini jago komputer Mungkin temen-temen belum tau komputer Kayak gimana Dia lulus SMA Pokoknya kerja udah tau komputer Jadi jeruan-jeruan komputer Dia tau Ya jadi Yang aneh adalah Dia jago komputer Serba digital Tapi yang gue sebel tau gak apa Gak pernah aktif di media sosial Jadi ribet Nah itu gue males tuh sama dia Punya facebook Tapi gak pernah nongol Instagram kayaknya gak ada Channel youtube pernah bikin Tapi gak diterusin Nah makanya nih hari ini juga gue pengen oprak-oprak Supaya dia bikin channel youtube lagi Dan katanya udah bikin channel youtube lagi Nah Siapa nih temen gue Nah ini Ini orangnya nih Kita sulap ya Satu Dua Tiga Tadinya tuh gue kesini Ini terus terang nih temen-temen Gue datang ke rumahnya dia Itu rutin Kenapa rutin Salah satunya Karena laptop Gue tuh punya Spesial Laptopnya spesial Karena per 2 bulan Biasanya itu Pasti mati Itu rutin Jadi Dan sengaja gue gak mau rubah Kenapa Biar gue juga rutin Memaksa diri gue kemari Walaupun sebenarnya Ada gak ada laptop ya gue pasti kemari Ya jadi Kita ceritanya gimana nih Ngobrolin apa nih Ya bebas aja lah Maksudnya gini Tapi di slammer dulu ya Biasanya yang punya channel Itu jadi host Terus Nginterview Kamunya Ngasih-ngasih pertanyaan gitu kan Tapi ini Karena kita Punya latar belakang Temen kecil Temen sekolah Jadi Sah-sah aja dong Kalau Apa namanya Kita bisa gantian lah Saling Bisa gue nanya kan Bisa apa aja dong Bisa Bener-bener pengen gue tau Mungkin sebagian besar Temen-temen Gambar Dading Timur juga Mungkin belum ada gambar Belum pernah ada gambaran Tau Motivasinya Dading Timur Bikin channel Youtube itu sebenarnya apa sih Ada dua lah Ada dua lah Sebenarnya satu Balas sedam artinya Dulu tuh Punya Apa Hobi gambar Kemudian kan Gue juga Dari SD SD Ada lomba gambar Itu juara Nah itu juga Ada yang lucu tuh Dulu SD itu Lomba gambar itu Temen kita juga SD SD itu SD 05 ya Ya 05 Cibubur Cibubur Dari kelas Pindahan dari Jawa Tengah Pindahan dari Jawa Timur Jawa Timur Teringawi Deso lah Candesho pokoknya Candesho Rumahnya pinggir jalan Mandinya di Bengawan Solo Dulu Tapi gak bisa berenang Kampai sekarang Tapi sebenarnya gak Kehidupan bolang Tapi Sebenarnya gak bolang-bolang Amat Oke Terus Jadi SD itu Lomba gambar Suruh bikin di rumah Dikumpulin Ternyata Hariha Gurunya ngasih tau Harus onsite Bahwa Gambar kasih waktu Dua jam Dan yang lucu kan Gue gak bawa alatnya tuh Kebetulan temen kita juga Lo kenal juga Muhammad Yarkasih tuh Yarka Ya Dia bawa rayon Akhirnya sharing Itu rayonnya berdua Dua sama dia Dan habis itu Gue yang gue inget Gue menang Juara satu Yarka Gue gak tau tuh Dia juara Empat Kalau selain juara Harapan satu Atau berapa Gitu Saat itu Pokoknya lu Dapat juara Nah Dan sama dia SMP Barang lagi nih Ada lomba lagi Di Ancol Lomba di Ancol Menurutku Saat itu Pas lu dapet juara Itu pas SD itu Itu karena memang Lu udah lebih Lu karena lu punya bakat Atau karena memang Lu sering Ngegambar tiap hari Gitu latihan Semang ngegambar terus Kombinasi Kombinasi Karena memang ada bakat Betul Karena gue bilang kombinasi Karena gue punya kakak juga Dua tuh Basicnya dari kecil tuh Bisa gambar Oh Barang bisa gambar Jadi Gen Secara genetik Satu keluarga Emang sebenarnya Bisa gambar Pada dasarnya bisa gambar Bisa gambar Darah seninya lah Ini rupa lah ya Tapi gak ditekunin Gak ditekunin Kakak-kakak yang lain Iya Kalau gue kan tiap hari gambar Sekolah pun Masa herung Mas sis ya Iya Dua-duanya Sebenarnya punya itu Jadi Buat teman-teman semua Kalau masalah gambar tuh Kalau ngomong bakat doang Menurut saya Itu mitos lah Kalau cuman ngomong bakat Artinya Bakat itu Kalau menurut gue Cuman sesuatu yang Akan lebih Percepat Mengakselerasi Jadi kalau orang Sama-sama berangkat belajar Yang berbakat Dengan yang tidak Kalau ini usaha Belajarnya bareng Yang berbakat Pasti akan Naik dua Gitu aja Setuju Karena dalam bidang apapun Sebenarnya yang dibutuhin Persisten lah ya Kebijakan Betul Jadi Jadi fix lah Kalau itu Oke Kembali ke pertanyaannya Tadi kan Kenapa gue bikin channel youtube Artinya Gambar itu dulu Gue tekunin dari SD SMP Bahkan nih Kalau gue boleh sekarang Berbangga Waktu itu Masih SMP kelas 1 SD 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 kelas 6 Gue udah gambar Di Gapura Komplek tuh Di RT dulu Pertama Di RT Kan gue tinggal di Komplek Kodam tuh Gapura RT Gue udah ngelukis Itu Yang lucu Sore Pas yang remaja Karang-taruna Yang dewasa-dewasa Gak ada Gue sendiri Itu gue Ada ibu-ibu lewat Gue diomelin tuh Katanya Eh lu Jangan dicoret-coret Padahal gue yang bikin Gitu Karena dia gak tau Bahwa itu gambar Emang gue Gue bikin Jadi sebenarnya Dia mengapresiasi gambar Itu Itu udah bagus Jangan dicoret-coret Padahal Emang gitu Karena si panitnya yang Minta tau Kebetulan pada pergi Gue gak tau lah Lagi pada kemana Gue kan Kalau udah ngelukis Ditinggal tuh Dari situ SMP kelas 1 Itu juga mulai Gapura Komplek Itu rutin Kalau 17an Itu pasti gue Suruh ngelukis tuh Sebelah kiri yang Zaman perjuangan Nanti sebelah kanannya Zaman pembangunan Gitu Biasanya kayak gitu Berarti kaitannya sama Balas dendam tadi itu Artinya Setelah itu Terus-terus Terus Sampai SMA Juga gue SMP juara Dihancor Juga juara SMA Juara DKI Itu berturut-turut Terus gue pernah ikut Lomba Lukis Kain DKI Lomba Lukis Kain 7 km Gue inget Itu gue juga juara Di Senayan Tapi abis itu Ya Tapi abis itu udah Gitu Gue mau ngapain Mau mengekspresikan Itu ngapain Oh iya temen-temen Dia ada yang lucu Waktu SMA itu Sebenernya dia ketosis Gue wakilnya Dan itu Dua Kutub mata uang yang berbeda Jadi satu gak bisa Pasti gue selebor Jadi kalau ada apa-apa Dia gak bisa Wah terkeluan Gue kabur Jadi sebetulnya Itu kebetulan Secara apa ya Kalau itu sih Itu sebuah memori Yang gimana ya Agak-agak absurd Sebetulnya Nah ini kita balik Ke yang tadi ya Jadi Setelah mentok nih Dunia menggambar Dan waktu itu Gue juga mikir ke depan Omongan apa ya Stigma zaman dulu Lu seniman mau makan apa Kan gitu Ya kan Jadi Bahkan itu sebenernya Jadi Disitu tuh Keinginan gue untuk Wah gue kuliasan nih Itu gue bungkus rapat-rapat Gue matikan Zaman itu tuh masih kental banget Stigma Apa seniman mau makan apa Bukan cuma seni gambar ya Apapun itu Termasuk omedi Bawakan Enak band Karena media yang membesarkan Zaman itu belum ada Ada tapi Masih tbri Tbri doang Tbri doang Jadi teman-teman Adik-adik ya Jangan dikira Kalau sekarang Kalian bisa nonton Youtube kapan aja Terus Nonton tv channelnya Banyak Zaman dulu Cuman satu Channelnya Dan artinya Beberapa tahun Depan pun Sebetulnya ketika tv Suasta udah mulai Banyak Jumlahnya Di atas 5 Sampai 10 lah Itu pun Tidak mudah juga Mau masuk PCPI Mau masuk TPI Itu juga kita udah SMP SMP kelas 2 Atau kelas 3 Baru ada tv Suasta Jaman-jaman bisa Routine nonton Doraemon Dan sebagainya kan Satria Baca Itam Kalau anak 90-an Tapi kalau anak-anak sekarang Itu mungkin gak tau Jadi Memang akhirnya Makanya secara pendidikan Kan akhirnya waktu itu Gue ke A1 Ya kebetulan ya Kebetulan Gue ngomong Kebetulan bukan Belagu nih Kebetulan nilai gue juga bagus Gak ada yang harus di Belaguin Iya eksak Karena eksak gue bagus Akhirnya Makanya justru Ketika gue kuliah Ini juga ada histori Kuliah tuh Bapak gue kan Udah dua kali pensiun Saya kuliah Maksudnya dua kali pensiun Bayangin Tentara udah pensiun Jadi Satpam Artinya setelah pensiun Tentara Jadi Satpam Berkarya lagi di Satpam Jadi Satpam Pension juga Harus mengulain gue Coba Nah itu gue gak tau Duitnya gimana Jadi juga dulu Banyak mungkin dibantu Sama Bokap tuh Jaga itulah Pokoknya Rahasya orang Pokoknya Kita punya cerita sendiri Akhirnya makanya Gue kuliah Dan gue teknik sipil Dan sambung-menyambung Dan ya Kita pernah bandel Semua orang Pernah bandel Intinya gue Jadi insinyur Dan tidak ada hubungan Menggambar Nah Gitu Kalau Jadi Jadi sambungannya Kenapa gue bincang Di Youtube gambar Ini tempat Ekspresi gue Yang dulu terputus Zaman SMA Sekarang gue bisa gambar Gue punya media Dan sesekali Catat ya Sesekali Di bulan-bulan tertentu Bisa menghasilkan Kalau temen-temen Nontonnya Yang nonton banyak Sebenernya Yang order gambar Fisik secara gambar Minta lukis wajah Itu banyak Nah Tapi Sebagian besar Semua gue tolong Berarti Lo tidak menghususkan Untuk Yuk Danding timur Nerima nih Jadi Sebenarnya itu Gini Bukan gue nolak rezeki ya Tapi gini Ada hitung-hitungannya Bahwa Patokan gue Menggambar itu Harus Lebih Oke Gue gak mau Berkarya tuh Happy Karena itu Apapun ceritanya Tetap Berkarya doang Berekspresi kan Tapi Ujung-ujungnya kan Gue juga perlu Duit juga Realistisnya nih Jadi Dan gue Gak mau Artinya gini Ada banyak sekali orang yang kalau pesen gambar itu murah banget gitu Menurut gue ya Relatif ya Ada yang cuma 200 ribu Ada yang 400 ribu Bahkan mereka berani buka itu di topopedia Di apa Nawarin harga sendiri Itu perlu di garis bawah Ini buat penontonnya Dalian Timur Sebetulnya Namanya seni ya Apalagi seni murni Ya kuotan kuot sebetulnya Gak ada bener gak ada salah Soal harga apa segala macem Itu tinggal tergantung Pembuat karyanya Senimannya sama Yang mengapresiasi Nah disitu Makanya Kalau gue Gue punya prinsip Gue gak peduli bahwa Gue bukan pulgit profesional Gue bukan lusnya Tapi Intinya Bahwa menurut gue Kalau Lo mau pesen sama gue Gue punya range harga sekian Kalau mau syukur Itu pun sebenarnya Sudah termasuk begini Alat Gue pake pensil Kan gue Menspesialisasi diri gue Di pensil warna Walaupun media yang lain Gue bisa juga Dan pernah juga Tapi Gue menspesialisasi disitu Mendalami disitu Karena gue Terpacu juga Dari channel-channel youtube Yang sudah ada Khususnya Channel luar negeri Gue dulu belajar Banyak dari channel luar negeri Jadi Pensil warna ini Dan mengkombinasikannya Dengan media yang lain Gue belajar dari channel luar negeri Oke Karena waktu itu Channel Indonesia belum ada 2018 Gue ngomong belum ada Artinya belum ada yang Persisten Jadi gue bikin lah Jadi Untuk pensil yang gue pake Juga Relatif mahal Kemudian Namanya pensil Itu kan ujungnya kecil Untuk memblok Satu area yang besar Itu butuh waktu Lebih lama Beda dengan orang pake cer Tinggal ambil kuas gede Setelah selesai Nah ditambah gue Kalau pensil ini Gak pake teknik busel Yang digosok Itu gak Bener-bener harus diarsir Nah itu Itu Makan waktu kan panjang Jadi belum ngomong Bicara hasil karya seninya sendiri Secara waktu Secara material pun Memang harganya mahal Karena gue mengukurnya gini Gaji gue Kalau kerja jadi disini Berapa Jadi ini sebenernya Bukan sebagai seniman Hitung-hitungan banget Bukan ya Tapi memang Tapi harus realistis Karena kita harus hidup juga Walaupun gue belum hidup Dari situ Paham Tapi menarik Maksudnya Jadi kita punya insight Punya gambaran Buat temen-temen Penghobi gambar Itu kan Bahwa Selain kita Pengen banget Punya hasrat banget Untuk Mengekspresikan Terus latihan gambar Itu kan tetap Pakai material Materialnya harus beli Kan gak bisa Tiba-tiba kita bikin Bakar kayu Jadi arang-arangnya Kita buat gores-gores Ganti pensil kan gak mungkin Oke menarik Kopi dulu Kopi dulu Ketopinya habis Lu kayaknya harus bikin kopi Ada lagi Ini udah teler Enggak sengaja Gue panggil Biar dia gak tidur Jadi kameramennya Ngantuk Boleh juga Kameramennya ngantuk Biar dia bikin kopi Oke jadi tadi Soal Apa namanya Motivasi ya Motivasi bikin channel Youtube tuh Boleh kita pakai Tanda-tanda kutip Tanda sendam Karena Media untuk Mengekspresikan Dari Dulu gak ada Dulu itu kurang lah Walaupun Lu mungkin Di antara Temen-temen yang memang Hobi gambar Dan seneng gambar Waktu itu Lu lebih banyak Apa Berekspresi di ajang-ajang Di lomba-lomba Ada satu lagi Kelebihan seniman Pacarnya banyak Asik Gue sebenernya gak Ke arah situ Sebetulnya Tidak gue tau Karena lu jaman SMA Gak pernah begitu SMA ya SMP apalagi Lanjut Maksudnya bukan pacar Yang naksir banyak Kalau seniman tuh Karena rayunya gampang Digambarin Bahwanya ditulis-tulis Tapi bener ya Itu kayaknya Berlaku untuk Hampir banyak Anak-anak Sekolah gitu ya Yang punya keahlian-keahlian Gabar lah Terutama Atau main gitar Nyanyi gitu kan Nongkrong Ya pokoknya itu Gombal semua Kalau jaman sekarang Gombalan-gombalan Petek gitu kan Gombalan semua Kalau anak sekarang Mungkin tipenya banyak Punya keahlian Khususnya mungkin Udah agak lain ya Kalian digital Atau apa Gitu kan Udah lebih dari Variasi lah Kalau dulu Itu stigma tuh Kayaknya Iya Yang jago-gambang Banyak yang merapas Makanya gue dimusuhin Atau anak-anak Terus Lu lagi anak Terus Ada yang musuhin Sebetulnya Ya jadi Ya kayak gitulah Terus Di Youtube Ya selain itu Saya juga gini Youtube itu Karena di channel Waktu gue bikin ini Kan tahun 2018 ya Ya kan 2018 2018 ya Itu gue masih kerja lah 2018 Sambil kerja Sambil kadang Gambar di kantor Ya sekarang juga masih kerja Kerjaannya banyak Banyak Gitu Cuman beda Mungkin apa ya Man gue gak mau kerja Formil aja Iya maksudnya kerja Yang memang Dalam sebuah institusi Lagi udah Seperti itu kan Nah Sorry gue mau nanya Kalau yang di channel Dading Timur itu Sampai sejauh ini Pencapaiannya Kan gue pernah ngeliat loh Di salah satu video Ada lo nge-review Gambar Dari temen-temen Dading Timur Nah itu Channel Itu Ada Komunitasnya itu Ada di Youtube Kah atau di mana Ada grup Sendiri gitu Atau gimana Nah itu Ini temen-temen Nyebelinya gini Gue punya temen deket Kayak saudara Tapi karena hidupnya Gak mau di medsos Ini dia gak tau Jadi Bikin Facebook Bikin grup itu Karena gini Gue pengen ngumpulin Temen-temen yang punya Hubungan yang sama Satu Yang kedua Gue udah pernah Di invite Jadi Ini ada yang lucu ya Jadi dulu Facebook gue Itu pertemanannya Sebelum gue bikin channel Youtube nih Channel Youtube gabar Isinya temen-temen Facebook Gue adalah temen sekolah Temen main Temen kerja Mandor Tukang Udahlah itulah gitu Tapi Sejak setahun Gue bikin channel Youtube Orang mulai tau Temen gue jadi Anak-anak komunitas gambar Penggambar Ya ada yang pelukis juga Yang pro juga Ada komunitas mural Yang lukis di dinding Jadi Terjadi pergeseran juga Nah Kemudian Gue ikutlah Di beberapa grup gambar Tapi Hampir di semua grup gambar ini Gue perhatiin Gini Ada bully Jadi kalau ada orang yang mau belajar Gabung masuk grup itu Ujung-ujungnya Biasanya Kalau ada yang masih gambar jelek Di posting Pasti diketawain Diketawain Dari sesama anggota Dari member Betul Sesama member Lebih Semiar Lebih baik Karyanya Nah di titik itulah Gue mikir kan akhirnya Ah Ngapain juga Ditambah satu lagi Di semua grup itu Di semua grup itu Selalu kalau biasanya Kita mau posting Harus di ACC dulu Oleh si Ada admin ya kan Di ACC gak nunggu Karena suhari Dua hari Baru tiga hari Baru di pro Nah Karena itu semua Makanya gue bikin Grup sendiri Nah di grup ini Beda dari grup yang lain Jadi gue bikin Grup ini Tujuannya Bukan nyari anggota Sebanyak-banyaknya Bukan Tapi Lebih ke arah Gue pengen Kasih motivasi Dan kasih wadah Buat Anak-anak Berkarya Khususnya menggambar Ya kan Dan gue kasih Juga Di beberapa video ya Jadi gue kasih juga Sempatan beberapa kali Ayo siapa mau ikutan Di video gue gitu Itu Amik tuh Nah tapi Yang paling istimewa Di grup ini adalah Gue tidak Memperbolehkan ada Bullying Sama sekali Oke Jadi anggotanya tuh Mau dari anak TK Anak SD Bahkan ada yang Yang masuk ini adalah Ibunya Jadi dia ditipin anaknya Jadi Oh sampai kayak gitu ya Ada Ada yang memang Jadi Om Ini karyanya ini Itu ada Jadi Memang itu yang gue pengen Dan gak ada Karena Gue udah ngeluarin Ada parental control Ada Jadi Karena memang anak ini Belum diizinkan oleh ibunya Dan gue memang minta Kalau ada anak-anak yang mungkin Masih SD kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 pun Gue selalu bilang Ibu tolong anaknya didampingin Biasanya gue gituin Karena Dan tapi Gue pastikan juga ya Walaupun ada yang senior Ada yang diterapin Udah Ngerasa jago Enggak ada yang ngebully Pernah ada yang Cuman kasih emot ketawa pun Gue keluarin Kenapa? Maksudnya emot ketawa itu Karena Ngetawain Gambarnya memang Kalau di ngomong Dibandingin dengan yang Ya beda umur kan Ya memang jelek Enggak semua orang Kalau ngomong patokannya Realis ya Ya gambar dia jauh lah Peletak-peletak Tapi Menurut gue Motif Untuk Berkaryanya itu Untuk belajarnya itu Makanya langsung gue keluarin Bahkan Gue pernah Terlalu Ini Mungkin buat Teman-teman Dading Timur Jadi biar tau nih Sekarang nih secara Verbal Langsung Setelahnya Dading Timur Ngeluarin Statement Bahwa Kalau yang merasa Pernah dikeluarin Atau bakal kejadian Seperti ini lagi Memang alasannya itu No bullying at all Betul Dan mereka tau Mereka beralasan apapun Gini Memang Demokrasi Itu Bagus Tapi demokrasi yang mana dulu Jadi maksudnya gini Artinya kebebasan berpendapat Kebebasan bersuara Itu ya baik Gue Enggak Tapi Gue gak akan Jangan sampai menghilangkan Nilai-nilai Yang pengen dibangun Di Gini Kita ngeliat demokrasi Indonesia Yang sesungguhnya aja Sekarang kan Kalau menurut gue nih Sorry Itu kebebasan Udah out of control Media sosial sekarang nih Antara orang nyinyir Orang mencacimaki Orang Mengkritik Itu semua dianggap sama Mengkritik Padahal cacimaki Ya Hatspeed Ya Itu pun dianggap sama mereka Kayak jadi budaya baru Betul Dan itu dianggap biasa Di gue gak bisa Makanya disitu Straight bahwa Keputusan mutlak di gue Gak suka keluar aja Oke Jadi gue gak peduli Mau anggotanya berapa Gue gak peduli Karena Gue lebih peduli Kepada bahwa Jadi goalsnya adalah Kualitas si grup itu sendiri Memang untuk Membangun Apa namanya Hal-hal yang positif Betul Dan itu bener-bener Nge-link dengan Youtube Jadi Mereka mau masuk grup Ada pertanyaan terkait Dengan Youtube gue Kalau mereka yang males Nyari jawaban Atau ngasal Pasti gue gak terima Dari 10 orang Paling yang gue upload 2 Rata-rata begitu Karena yang 8 ini Biasanya males Jawabnya salah-salah Atau gak mau jawab Jadi Memang gak boleh Ada orang males Iya Rootnya jelas ya Dari Youtube Nanti di grup itu Jadi gak melebar Kemana-mana ya Jadi kalau mereka di Facebook Wah gue posting gambar Kan kadang-kadang gue posting dulu Sebelum di Youtube Sebagian berapa persen gitu Terus mereka Oh mau ikut grup Itu Yang mereka mau gak mau Harus lari ke Youtube Ke Youtube gue Kalau mereka males Atau merasa Wah om dading Ya terserah Tapi poin gue adalah Gue pengen orang-orang itu Yang masuk ke gerung Gue orang yang terseleksi Gue gak peduli Dengan kualitas Atau kemampuan Skill itu Semua bisa berjalan Tapi Mindset Dan semangatnya itu Itu yang mau gue kejar Karena Indonesia kan Literasi membacanya Itu kan rendah sekali Ya kan Makanya gue gak mau Itu Apa namanya Pakal umum lah ya Nah iya Makanya Makanya Gue ini Itu bukan merendahkan orang Indonesia Tapi memang pakal umum seperti itu Jadi gini Gue ini bukan orang yang mau berteori Bahwa gue akan begini Gue mau lakukan sesuatu orang Yang dianggap orang naik Diketawain Gak masalah Jadi gue punya grup Berapapun orang Gak peduli Gak peduli Bahwa gue terlalu idealis Ya memang iya Tapi Itu Memang Ya orang ngomong apapun Gue gak peduli lah Tapi gue punya cita-cita Yaitu gue wujudkan Gue bikin grup sendiri Gue akan ngomong Grup ini gue buat Sesehat mungkin Seaman mungkin Buat siapapun Masuk di grup itu Dan gue sempatkan diri gue Seminggu sekali Atau berapapun Gue Check in satu-satu postingannya Dan gue kasih masukan Bahkan yang luar biasa Anak-anaknya justru Kadang-kadang Belum puas Kalau gue gak komen Walaupun gue udah dorong Ayo teman-teman yang senior Jadi gue disini ada dua hal belajar Gue mengajari Anak-anaknya senior juga Tolong dong dibantuin adik-adiknya Tolong yang junior dibimbing Yang mereka kasih komen pun Gue like Gue kasih jempol Gue puji bahwa Yaudah bener Teruskan gitu Maksudnya Gue juga mengajari Teman-teman yang lain Untuk berbagi Berbagi Pengetahuan Mengajak lah ya Iya gak usah Gue terus gitu Walaupun mungkin Ada anak-anak yang Masih ngarepi Itu justru letak demokrasinya Yang tadi Sehat tadi Sebetulnya Gue intinya gini lah Gue pengen Ini menjadi wadah yang aman Nyaman Buat siapapun Nah itu catatan tuh Aman Nyaman Berkarya Kondusif Dan gue gak pernah Harus approve Maksudnya Lu mau posting kapanpun Itu sebetulnya yang tadi Kaitannya gue bilang Lu disitu Apakah sebagai mentor Atau apa enggak ya Jadi emang ini wadah Buat banyak orang Tapi lu sebagai Kontroller Controlling Plus gue juga Membimbing Ya sebisa mungkin Gue bimbing sebatas Yang gue mampu Sesuai waktu yang gue punya Sesuai pengalaman Ya Dan gue Basisnya emang pengalaman Kan gue gak sekolah seni kan Jadi Poin gue adalah Bahwa gue mengajak mereka Channel yang serba otodidak Nah iya Jadi Gue mengajak mereka tuh Berbuat sesuatu yang positif Punya wadah Ya berkarya Dan ini juga Sama kayak tadi Balas dendam gue Dulu gue gak ada yang ngajarin Gak ada yang bantuin Sekarang Lu gue siapin wadah Iya bareng-bareng Eh gue jagain Tapi Lu bebas Tapi lu harus tahu jawab Karena gue kasih peraturan Tegas Tidak boleh ada bullying Tidak ada pornografi Tidak ada kebencian terkait Sara Tidak ada usur politik Jadi Selama mereka terbebas dari itu Posting jam berapapun Siapapun Gak perlu diakses siapa-siapa Kayak seperti akunnya sendiri Posting aja Sementara di grup lain Selalu disaring Ya Amat minyak Kalau gue enggak Karena gue mengajari Semua temen-temen Di anggota grup Lu belajar kontrol diri lu sendiri Bisa gak lu Komit Ikutin aturan Jadi membangun Kedewasaan juga Betul Disitu Oke Itu Jadi Ya Itu kebahagiaan gue Bahkan gue punya satu cerita nih Gue bilang Jadi gini Ada satu anak yang bilang Om Saya seneng banget di grup ini Itu sampai sekarang Gue gak bisa lupa Saya tuh Di rumah Kayak orang gak berarti Gak pernah diperhatiin Orang tuh gak ada Gak pernah di Ajak ngomong Tapi Gak pernah di Ya intinya dia merasa Teras Asing di rumah sendiri Oke Sekarang disini saya punya keluarga Dan disitu gue Maksudnya di grup ini Iya Oke Sampai segitunya Itulah yang gue bilang Kualitas grup Jadi Makanya gue gak peduli Sekarang anggota grup Gue cuma seribuan Bagi gue Gak masalah Banyak yang anggotanya 200 ribu 12 ribu Tapi isinya di dalam itu Dari bullying Ada gambar pornografi Karena gue gak bicara Tentang seni yang Bahwa Ya gue tau lah Kalau seni di level tertentu Bahwa Bicara seni terlanjang tuh Gak begini Sama dengan dunia medis Dunia medis kan Ya orang terlanjang Tapi tetap sama medis Tapi gue gak Gak sampai situ dulu Karena Besi gue adalah ini Gue seni yang damai Seni yang untuk semua orang Ya gitu Karena balik lagi Tanpa Hal-hal yang Agak-agak bergeser Bergeser tadi Gue tetap masih bisa berharian Dan banyak Range-nya cukup luas kan Apa objeknya Yang kalau gue liat kan Dari yang Apa namanya Dari temen-temen Gambar Dading Timur Yang pernah Di post di Youtube Di Youtube lu Di channel Youtube lu Itu kan Ya selain gambar Promotif Gitu kan Terus ada juga gambar Gambar orang Tetap bervariasi Menurut gue Dengan Taste yang berbeda-beda juga Dan satu lagi Khusus yang mau Menampilkan karenanya Di channel gue itu Itu gue cek Akun Facebooknya Oke Gue cek Dicek itu akun real atau enggak Bukan Dia akun Facebooknya Nyampah gak Maksudnya nyampah gini Gue pernah nemuin Dia mau ikut gambar Tapi gue liat Akun Facebooknya Banyak share yang beritahu Oh Ini terus Kebencian Ada di akun personalnya dia Ada gue cek Dan disitu gue bilang Lu mau ikut Kalau lu mau belajar gambar Bener Mau belajar serius Iya om Apus semua postingan lu yang begitu Jangan diulangin Lu gue oke Kalau enggak Ya maaf Gue gak bisa Karena Tujuan gue Kalau gue punya media Walaupun ini Belum terlalu besar ya Tapi Gue pengen Selain Selain Apa namanya Selain mereka juga belajar gambar Mereka juga belajar Memanfaatkan Media sosial Untuk hal yang positif Iya kan Emang naif sekali Gue itu Tapi Kalau gak ada orang yang naif Kayak gue Siapa lagi Sorry gue kotong Sebenernya Itu lo boleh lah Membahasa Itu naif Tapi sebetulnya sih Kalau gue nih Secara Awam Yang gak berkecil Dari perspektif Awam Dan sekaligus temen Karena gue juga Mengenal Sisi dari pertemanan Dari angle pertemanan Artinya gini Terlepas itu naif Atau enggak Gue lebih melihat Ke Apa Niat 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 lo membuat itu Terus Bagaimana lo menjalaninya Terus lo bilang Lo gak ragu-ragu Lo ngomong Bahwa Lo akan mengontrol ini semua Iya kan Dan lo berkomitmen Dengan itu Artinya Dan faktanya memang Sampai sejauh ini Sampai detik ini pun Kita ngobrol nih Lo tetap Omongin itu Artinya dengan Secara Sebagai seniman Yang Rata-rata Pada 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 Tahu Profesor lo Sebagai Ingenier Sebagai Apa Alih di Teknik Sivil Di konstruksi Itu Sebenarnya akan Masuk ke Pertanyaan gue Berikutnya Tapi gue Selesai dulu Secara Itu terlepas naif Atau enggak Tapi Kalau gue Gue akan Melihat Lo mati-matian Mempertahankan Prinsip Dalam Di grup itu Segala macam Dengan tujuan yang Baik Ya udah Gak apa-apa So what Maksudnya Menurut gue Baik-baik Baik-baik Dan ini Mungkin Jadi memperkuat Keyakinan Teman-teman Yang ada di grup Dading Timur itu Punya Mereka menjawab Keraguan Mungkin ya Kalau gue dari sisi mereka Menjawab keraguan mereka Yang Ini sebenarnya Bener Gue masuk di grup ini Mungkin Jadi Gue rasa itu Sesuatu yang baik Tetap aja Kayak gitu Enggak Gue Kan salah Gue bilang Gue enggak peduli Dengan Jumlahnya Berapa Jadi Boleh digaris Sebabah Bukan soal Besar Kecil Tapi Walaupun Kecil Tapi berkualitas Jadi manfaat Buat orang yang ada Di situ Dan gue Jadi lebih bisa Merhatiin Maksudnya gini Gue tau Beberapa Perkembangan Anak-anak yang lama Yang dulu Gambarnya kayak apa Jadi kayak apa Itu semua Bisa lebih Spesifik Gue bisa lihat Gue bisa lihat Dan gue Mengarahkan Mereka Seperti itulah Itu anak-anak Yang rajin Tapi walaupun Grupnya Membesar Gue tetap akan Melakukan Sebisa mungkin Sebisa mungkin Gue lakukan itu Jadi gue berusaha Meluangkan waktu Kalau gue buka Facebook Pasti gue buka Kenapa gue memilih Facebook Karena menurut gue Memang Facebook Media yang paling Paling banyak Penggunanya Ya itu Ya udah Itu gue pake Kan kalau Twitter Lebih eksklusif Instagram mungkin juga Udah termasuk besar ya Sekarang tapi Toh mereka juga sekarang Keluarga kan Instagram Instagram sama Facebook Ya udah bagian dari Ya jadi Ya pokoknya Gitu lah Itu Jadi gini Kalau gue punya cita-cita Gue ini tipe orang Gue gak mau ngeluh Gue mau komplain Ya lu punya grup Aturannya gitu Gue masuk disitu Gue harus ngikutin mereka kan Tapi gue gak nyaman Ya gue keluar Sama Gue kerja nih Kerja di instansi Manapun Atasan gue begini Perusahaannya begini Gue gak nyaman Gue keluar Itu prinsip Boleh ya kita loncat Langsung Itu prinsip gue Terkait dengan Tapi sebenernya gue gak mau nanya Soal lu keluar kerja Atau pengguna Jadi kan Ya gue gak usah tanya lagi Tapi gue tau Lu selama ini Apa namanya Mengguluti bidang konstruksi Iya Iya kan Karena lu juga Pengsipil lah Gitu Nah Secara Apa ya Gue tau juga sih sebenernya Kurang lebih Bahwa penghasilan lu disitu Sudah cukup Lumayan Nah kenapa sekarang lu Lebih banyak Sebenernya lu lebih seneng mana sih Untuk ke konstruksi Atau ke Membangin Inilah Kalau lebih spesifik Membangin channel Youtube lah Yang gambar ini Jadi Gini lah Mungkin menurut gue Gini Gini Gini